Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Kepala Daerah. Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah. Ini dihadiri Wali Kota Medan, Bobi Nasution, Wakil Wali Kota Medan, Awliya Rahman, Anggota Dewan dan para Kepala OPD serta camat sekota Medan. Dalam LKPJ tahun anggaran 2023, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, pimpinan partai politik, para stakeholder pembangunan daerah, dan seluruh pegawai pemerintah daerah yang telah bekerjasama menjalankan agenda strategis. Sehingga pencapaian indikator makro pembangunan daerah Kota Medan mengalami perubahan peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Hal ini digambarkan pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang naik 0,85 poin dari tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perkembangan dengan baik sebesar 5,4 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 4,71 persen. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, juga menyampaikan selain itu tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 8 persen, berhasil turun sebesar 0,07 persen dibandingkan tahun 2022. Pemerintah Kota Medan terus berupaya melakukan penanganan kemiskinan di Kota Medan melalui program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan Indeks Gini-Gini Rasio pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diwujudkan dengan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pemerintah seperti penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI, perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 kategori terbaik pertama di Provinsi Sumatera Utara dan penghargaan lainnya. Rapat paripurna laporan reses pertama anggota DPRD Kota Medan tahun 2024 dilanjutkan dengan penyampaian laporan panitia khusus pembahasan ranperda Kota Medan tentang persetujuan bangunan gedung di Kota Medan. Dan untuk mewujudkan kecapaian misi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tujuh misi pembangunan daerah yaitu pertama medan berkah, medan maju, medan bersih, medan membangun, medan kondusif, medan inovatif, dan medan beridentitas dengan lima program prioritas oleh Kota Medan yaitu bidang kesehatan, bidang penanganan infrastruktur, penanganan banjir, kebersihan dan pembenaran kawasan keritek sekaligus pemberdayaan UMKM. Dari Medan Sumatera Utara, Arisi Norad Keden TV mengabarkan.